Ya ketemu lagi teman-teman, kita hari ini akan membicarakan topik terkait dengan public relation dan personal selling. Terima kasih telah menonton! Ketika membicarakan public relation, teman-teman terbayang atas apa sih? Apakah kebayang mbak-mbak petugas PR yang cantik-cantik, yang rapi-rapi, yang dendi-dendi, yang wangi-wangi misalnya? Atau terbayang formal banget ya kerjaannya, ya aku tuh harus ngapain sih? Atau justru kelas juga sebenarnya public relation itu kerjaannya apa? Nah, disini saya akan memberikan beberapa penjelasan tergait public relation dan sebenarnya pekerjaan apa yang mereka kerjakan dan betapa sebenarnya penting posisi atau keberadaan mereka di sebuah organisasi atau perusahaan. Public relation atau seringkali dikenal sebagai PR merupakan organisational activity yang dilakukan untuk fostering goodwill, kita jadi atas niat baik perusahaan dan juga hubungannya dengan public atau komunitas. effort dari PR itu berbagai macam, mulai dari untuk menjaga konstituen dari perusahaan, misalnya menjaga hubungan dengan employee atau karyawan, supplier, stakeholder, pemerintah, komunitas, kelompok pekerja, lalu juga konsumen sendiri. Jadi banyak hal yang coba difasilitasi oleh PR sehingga PR posisinya memang adalah menjaga hubungan baik dengan stakeholder baik internal maupun eksternal. Ada juga yang dikenal PR advisor atau consultant, jadi PR yang berada tidak di dalam organisasi tapi di hire dari luar untuk membantu corporation membangun image dari perusahaannya misalnya atau saat sebuah perusahaan memiliki banyak issue atau banyak hal yang harus dilakukan terkait dengan PR activity. Lalu memangnya perusahaan bisa terkena isu yang seperti apa sih, ada banyak sekali teman-teman, sering-sering baca majalah, surat kabar, atau kalau tidak baca, kalau sekarang bukan zamannya paper ya, bisa buka online di kompas.com, di National Geographic, atau di CNN, BBC, dan lain sebagainya. Ada berbagai banyak isu terkait dengan perusahaan yang bertugas, yang mengembangkan misi luar biasa untuk membangkitkan atau membangun image yang baik dan raputasi yang baik dari pesan adalah seorang PR. Jadi kerjanya sungguh tidak mudah, jangan dikira PR hanya senyum, dandan, tapi lebih dari itu. Ada contoh misalnya Google pernah mengalami yang namanya antitrust issue, gede banget konfliknya. Di sini PR yang harus menyelesaikan atau minimal dia membantu mengorganisir penyelesaiannya menjadi jembatan dengan publik atau pemerintah untuk menyelesaikan kasus tersebut. British Petroleum Contractor pernah mempahim minyak di Gulf of Mexico, di Teluk Mexico. Sangat besar sekali impact-nya seluruh dunia mengetahuinya dan seluruh dunia mengecam yang namanya British Petroleum atau BP. Apa yang dilakukan oleh PR-nya? Coba cek di pemerintahan. Pernah juga kalau kalian pernah dengar Tiger Woods, Tiger Woods itu adalah seorang pemain golf sangat terkenal sekali dan dia itu menjadi banyak ambasador untuk banyak merk. Karena saking terkenalnya dia. Dia pernah terkena isu affairs dengan orang lain dan kemudian perceraian. Ini merusak sekali. Jadi PR tidak hanya untuk company, bisa juga untuk personal, individu. Nah, jadi kalau bisa kita lihat activities and function dari PR itu berbagai macam. Advice and console, bisa. Membangun atau membantu publication and publicity, bisa. Menjadi bagian dari sarana membangun relasi dengan publik, juga pasti. Lalu corporate image advertising, membangun image dan reputasi, yes. Public opinion research, cari tahu opini masyarakat terkait dengan company seperti apa sih. Lalu juga ada kegiatan-kegiatan lain yang biasa dilakukan oleh PA. Namun pada dasarnya, ketika kita melihat kuadran public relation, ada empat hal yang akan mereka lakukan atau menjadi bagian dari job desk orang PA. Yang pertama adalah membangun hubungan dengan media. Mereka ngurusin publicity, traditional press release, social press release, termasuk social media. Itu urusannya PR. Wah, banyak banget ya. Sampai ngurusin kayak gitu. Baru satu, baru media. Yang kedua adalah community. Mereka harus ngurusin yang namanya hubungan dengan komunitas, baik di luar, di dalam, internal, eksternal, online. Dan juga komunitas-komunitas yang memiliki isu terdampak oleh perusahaan misalnya. Menjadi concern dari PR itu sendiri. Lalu PR juga memiliki peranan yang sangat besar dalam membangun bisnis perusahaan. Misalnya seperti apa? Oke, mereka mengelola komunikasi dengan investor. Mereka mengelola komunikasi dengan supplier. Mereka mengelola ekspektasi klien. Mereka mengelola ekspektasi stakeholder. Banyak kan? Baru tiga. Satu lagi, government. Latihan juga ngurusin hubungan dengan pemerintah. Iya banget. Bahasa Indonesia PR adalah hubungan masyarakat. Hanya saja masyarakatnya itu ternyata luas banget yang diurusin. Dalam konteks government, yang namanya PR akan mengurusin, membantu masalah politik. Undang-undang terbaru terkait dengan makanan seperti apa sih? Misalnya kita produk makanan ya. Undang-undang terbaru terkait dengan anak. Gimana sih kalau bikin iklan terkait dengan anak? Kita bisa nggak sih? Harus seperti apa? Misalnya aturannya. Lobbying. Ke orang-orang penting. Public affairs dan juga issue management. Ada issue dengan pemerintahan. Kita harus masuk ke sana. Lah, berarti menjadi seorang PR bukan hal yang mudah ya. Ada banyak hal yang harus dikuasai. Tidak hanya cantik, ganteng, wangi saja. Tapi harus paham politik. Harus paham konteks sosial. Harus bisa mendekati mulai dari pejabat sampai dengan komunitas yang di RTRW. Harus bisa mendekati atau kenal dengan media. Harus kenal dengan stakeholder, shareholder. Berat sekali ya. Mulai mikir kan? Oke. Buat kamu-kamu yang pengen tantangan, yang pengen challenge. Bisa nih. Jadi PA. Ada kerjaannya banyak sekali. Tidak perlu takut kekurangan pekerjaan. Ketika kamu menjadi PA. Ada satu konsep lagi yang dikenal. Yaitu marketing public relations. Bu, tadi ada public relations. Sekarang sudah marketing public relations. Sebenarnya apa bedanya? Nah, konteks public relations di sini memiliki orientasi lebih banyak ke marketing. Sehingga dikenal sebagai MPR, marketing public relations. Tujuan dari MPR biasanya adalah membangun hubungan dan fungsi dari business to customer. Jadi mengurusin konsumen. Dan juga business to business. Misalnya kan ada perusahaan yang kliennya atau konsumennya itu perusahaan. Misalnya siapa sih? PLN. PLN kan selain jual ke rumah-rumah juga jual listrik untuk perusahaan-perusahaan besar. Pertamina. Selain jual ecaran di pom bensin. Mereka juga jual after-repe ke perusahaan penerbangan misalnya. Atau ke perusahaan tambang misalnya. B2B and B2C. Jadi, marketing public relations mengurusin itu semua, teman-teman. Nah, di sini sarana pentingnya adalah iklan. Dalam mengelola iklan untuk konsumen dan juga untuk bisnis itu sendiri, MPR menjadi salah satu bagian yang penting. Karena cara menunjukkan image perusahaan ke konsumen dan ke bisnis dalam konteks perusahaan itu sendiri, bukan merek. Itu akan sangat berbeda. Dan harus bisa dikelola dengan baik. Karena ketika diserahkan ke publicity atau ke jurnalist, bisa jadi perspektifnya akan berbeda. Jadi, PR harus bisa mengelola konsep image itu sendiri dalam iklan, dalam konteks value perusahaan, bukan jualan. Karena konsep public relations tidak pernah terkait dengan penjualan. Nah, biasanya konsep iklan yang ditujukan oleh MPR itu adalah selalu menunjukkan kredibilitas perusahaan. Kalau kita dengerin jualannya anak iklan, pasti beli tiket pesawat satu, gratis satu. Beli satu kursi, gratis satu kursi. Beli sekarang diskom 20%. Itu adalah konteks dari penjualan iklan. Tapi iklannya public relations selalu menunjukkan kredibilitas. Di sini saya contohkan salah satu publicity yang dibuat oleh Singapore Airlines. Mereka menunjukkan bagaimana sih di dalamnya pesawat Singapore Airlines. Termasuk bagaimana mereka menyiapkan 50.000 mils a day saking banyaknya orang yang naik Singapore Airlines. Ingat, Singapore Airlines merupakan salah satu perusahaan Airlines terbaik di dunia dan menduduki posisi tertinggi di Skytrax selama bertahun-tahun. Saya lupa 5 tahun kayaknya. Jadi, inside of jualan tiket, mereka menunjukkan, eh, cabin ku kayak gini loh. Eh, dapur lu kayak gini loh. Eh, aku bersih loh. Semua bahan-bahan yang aku pakai berkualitas tinggi loh. Sejak yang aku pakai, aku bintang 5 dari Merit. Lalu, pelang mugariku aku training kayak gini loh. Nggak main-main nih, kelasnya kelas atas. Nah, lalu saya tahu kan juga di sini adalah videonya Garuda Indonesia dan juga Singapore Airlines dalam menunjukkan bagaimana mereka mampu mengelola safety dalam berkendara pesawat. Garuda Indonesia recently received over 80 national and international awards for corporate transformation, customer service, corporate governance, financial management, and human capital development. In 2013, Skytrax, a global leader in aviation services auditing, awarded Garuda Indonesia world's best economy class and best economy class airline seat. These accolades lift our rank from 19th in 2011 and 11th in 2012 to the top 8th position for world's best airline 2013. The Airline Passenger Experience Association, Apex, also crowned us best in region, Asia and Australasia in the Passenger Choice Awards 2013. These are a testament to the ongoing implementation of our Quantum Leap program that comprises seven strategic drivers for the future. Proudly continuing from 2011, this strategy bears the ultimate goal to become a world-leading airline in 2015. Starting March 5, 2014, Garuda Indonesia officially joins SkyTeam, the global airline alliance. Live vests are located under or between your seats. All large electronic devices, such as laptops, must be stowed for taxi, take-off, and landing. Lightweight electronic devices, such as mobile phones and tablets, must be switched off or set to flight mode. During these times, charging your electronic devices is also not allowed. If you're not using your device, it must be held in your hand or placed in the seat pocket in front of you. If your device drops into the gap between the seats, refrain from adjusting the seat and ask the cabin crew for assistance. We remind you that this is a non-smoking flight. Smoking, including the charging and use of e-cigarettes, is prohibited throughout the aircraft, including the lavatories. Thank you for your attention. Refer to the safety card located in the seat pocket in front of you for more information. On behalf of Singapore Airlines, we hope you have a great time on board as well as in Singapore or anywhere else in the world we take you. In the context of MBR, there are two strategies that are often used to do, yaitu proactive and reactive. Proactive MBR is a tool to communicate, di mana tujuannya adalah biasanya untuk mengelola kredibilitas, untuk menunjukkan kepada orang lain. Kita itu seperti apa sih kredibilitas dan musalnya profesionalitasnya dan reputasinya. Tapi tidak berusaha menyelesaikan sebuah masalah. Sementara kalau reaktif, sifatnya adalah ada masalah, baru kita selesaikan. Jadi, reactive MBR merupakan respons terkait segala suatu hal yang terjadi di luar sana. Nah, biasanya kaitannya dengan negative consequences. Jadi, males banget nih ngurus di reactive MBR ini. Karena kalau ada masalah, kita harus nentuin, kita harus kayak gimana nih, sebagai bagian dari PR itu sendiri. Menyelesaikan atau problem solving. Proactive MBR salah satu contohnya adalah produk rilis. Karena dia berusaha menginformasikan produk terbaru kepada konsumen di luar. Bedanya apa ya? iklan dengan produk rilis yang dikeluarkan oleh MBR. Bedanya di sini, MBR mengeluarkan informasi-informasi yang menonjolkan newsworthiness dan kredibilitas. Tidak pernah ngomongin harga, pasti. Tidak pernah ngomongin diskon, tapi mainly ngomongin produk itu sendiri apa dan value apa yang ingin ditawarkan oleh si produk. Selain produk rilis yang namanya MBR juga mengelola executive statement release. Jadi, pidato-pidato CEO, pidato-pidato direktur, bahkan pidato presiden, itu semuanya dibuatin teman-teman. Tidak bikin sendiri. Ya, walaupun ada proses editing, revise, dan lain-lain. Karena ada request, misalnya, it's okay. Tapi pada dasarnya, otaknya adalah PR. Wah, berat juga ya kerjaannya. Iya, gitu ya. Jadi, kalian semuanya semakin tertarik dengan dunia PR, karena menarik sekali seharusnya job desk yang dikerjakan oleh PR. Dan sangat penting, walaupun biasanya memang di belakang layar. Lalu, selanjutnya adalah reaktif PR. Merupakan kegiatan yang sifatnya mengantisipasi isu yang terjadi di luar. Dan, kalau tidak segera diselesaikan, ini bisa menjadi masalah. Vulnerable untuk perusahaan. In simple terms, bad things happen. Sehingga, respons dari MBR diperlukan di sini. Misalnya saja, reaktif MBR terjadi saat ada product defects atau failure. Jadi, ada product yang gagal. Lalu, isunya sampai kemana-mana. Contohnya apa ya? Contohnya di sini, Pizza Hut. Kalau teman-teman ingat, di tahun 2016, Pizza Hut pernah terkena isu menggunakan produk atau bahan kadaluarsa. Sampai ada investigasinya, keluar di semua TV, bahkan keluar di majalah Tempo. Terkait dengan bahan kadaluarsa yang digunakan oleh pizza. Gimana coba? Pelik banget kan masalahnya? Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Coba, kalian habis ini googling masalah ke bahan kadaluarsa pizza dan marugame udon sebenarnya, karena mereka masih satu company. Lalu, lihat bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah. Is that good? Or no? Apa yang bisa diimprove dari cara mereka menyelesaikan masalah di media? Selain itu, Selain Pizza Hut, In global, ada banyak sekali masalah. Misalnya, isunya Walmart, isunya Toyota, isunya British Pretorium yang tadi, Tiger Woods, Metal, yang Metal Company juga ada. Kalian bisa baca-baca lagi, tidak hanya di buku yang sudah ditautkan, tapi juga kalian bisa googling sendiri, betapa banyak isu-isu yang terjadi, yang terkait atau hubungannya sangat terkait dengan MDR. Selain itu, kalian bisa juga kalau di Indonesia, isu pesawat jatuh Air Asia pernah, lalu habis itu Lion Air pernah, Adam Air pernah. Coba di cek bagaimana reaktif MDR bekerja di media. Topik kita berikutnya adalah Personal Selling. Yang mana ya Bu Personal Selling ya? Masa person-nya dijual? Dirinya dijual? Hmm, no, no. Nah, saya akan coba jelaskan dengan bahasa yang paling mudah. Personal Selling itu merupakan salah satu bentuk aktivitas komunikasi pemasaran, di mana person-to-person communication, ada komunikasi dari satu orang ke orang yang lain, itu adalah kata kuncinya. Person-to-person communication. Nah, biasanya ada yang disebut salesperson, yang melakukan aktivitas tersebut. Intinya, mereka mendekati prospective buyers, untuk bisa kemudian ingin memiliki keinginan untuk membeli, bahkan kemudian membeli produk itu sendiri. Bisa produk, bisa servis. Oh, berarti aku tahu, saya ragu, Personal Selling itu berarti sales ya? Hmm, yes. Mungkin itu bahasa yang paling sering kalian dengar, dan mungkin paling familiar dengan kalian. Tapi saya tegas kan sekali lagi, bahwa Personal Selling adalah penjualan yang sifatnya one-on-one. Ada orang yang ketemu dengan orang. Bisa juga by phone, tidak harus ketemu tanpa muka, tapi satu orang dengan orang yang lainnya. Kalau seminar, misalnya di Atrium Mall, kalau ada orang ngomong di situ, satu yang nonton seribu, itu bukan Personal Selling, karena bukan one-on-one, tapi one-to-many. Jadi, Personal Selling sifatnya sangat pendekatan individual, sangat private, sangat pribadi, tapi di sini yang ditekannya adalah interaksi antar orangnya. Ini sangat berbeda sekali ketika kita melakukan penjualan atau iklan yang sifatnya masif. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa Personal Selling ini sifatnya sangat berbeda dari informasi atau kegiatan komunikasi-komunikasi yang sifatnya masal. Karena bentuknya sangat-sangat personal, sangat private, dan sangat mendorong, yang namanya ada interpersonal communication secara intense. Nah, lalu sebenarnya apa sih keuntungannya kita menggunakan Personal Selling dalam komunikasi rumah masyarakat? Karena ingat, teman-teman, biaya Personal Selling ini jauh lebih tinggi dibandingkan biaya iklan. Kenapa begitu? Satu iklan, let's say kita spending 50 juta di TV, yang nonton jutaan orang. Jadi, 50 juta yang nonton 50 juta, misalnya. Sebanding dong, satu orang, satu orang, biayanya 1 rupiah. Tapi, ketika Personal Selling, kita hire satu orang, yang misalnya selama 8 jam kerja, kalau kita bayar 800 ribu, padahal dia hanya bisa approach, let's say 8 orang, padat 8 jam kerja tersebut. Berarti, untuk satu orang, kita butuh untuk spending sampai 100 ribu rupiah. Tinggi sekali bukan? Sangat jauh berbeda dengan iklan. Nah, tetapi di sini, Personal Selling itu sangat fokus sekali. Targetnya sudah jelas, orang yang diajak juga jelas, dan biasanya orang yang mau ngobrol banyak dengan sales itu memang orang yang niat serius mau beli, gitu ya. Sampai dia tanya-tanya, mencari informasi, misalnya. Jadi, itu salah satu hal yang membedakan dengan sebentuk-bentuk komunikasi masyarakat yang lain. Nah, di sini, saya tujukan beberapa keuntungan menggunakan Personal Selling. Yang pertama, Personal Selling itu memiliki level perhatian konsumen yang sangat tinggi, karena sifatnya adalah face-to-face situation. Sehingga sulit untuk calon pembeli untuk kemudian coek atas informasi yang dibelikan oleh salesperson. Jadi, informasi yang kita berikan bisa tertanam dengan baik di benak konsumen. Yang kedua, It enables the salesperson to customize the message. Message-nya itu customize. Jadi, kita tahu dulu, eh, ini bapaknya mau beli mobil, datang sama anaknya. Anaknya masih kecil. Kita bisa, selain ngomongin mobilnya, performanya gimana, kita bisa bilang, ini cocok sekali untuk keluarga. Karena, korsinya ada banyak, siternya ada banyak, lalu juga nyaman untuk keluarga. Kalau mau buat traveling keluar kota, buat anak juga nyaman. Gitu kondisinya. See? Bisa lebih spesifik lagi. Misalnya yang datang, kayaknya belum berkeluarga. Gitu ya, karena si Dendy masih muda banget. Dan mungkin datang sama pacar, atau mungkin istrinya, barusan menikah. Nah, ini bisa, pendekatannya bisa beda. Yang ditawarkan mobilnya juga beda. Kalau yang tadi, tawarkan yang SUV, seven-seater, sekarang kita bisa tawarkan yang sedan, misalnya. Karena, belum butuh mobil yang gede-gede banget. Itu untuk keluarga yang kecil. The two-way communication, characteristic of personal selling, itu bisa menghasilkan feedback yang sangat cepat. Kita bisa langsung tahu, orang ini tertarik atau tidak, mau beli atau tidak. Beda dengan iklan. Kita lebar iklannya, kita nggak tahu sebenarnya. Reaksi penonton itu seperti apa. Personal selling enables a salesperson to communicate a larger amount of technical and complex information. Iklan karena hanya punya durasi yang pendek, 30 detik, nggak bisa ngomongin banyak. Tapi, salesperson bisa membicarakan banyak hal terkait yang ingin diketahui oleh konsumen seperti apa. Nah, ini akan memudahkan kita kemudian dalam menjual produk yang kita inginkan. In personal selling, itu ada banyak sekali kesempatan untuk mendemonstrasikan fungsi dari produk. Misalnya, kita contohkan cara menggunakan handphone. Dibuka sebelah sini, lalu kita geser ini, lalu seperti ini, cara foto seperti ini. Lebih mudah untuk dibayangkan oleh calon pengguna produk tersebut. Kalau diikul, nggak mungkin dong, satu menit kita menjelaskan semuanya. Gitu kan? Frequent interaction with a customer permit, permit itu give opportunity untuk menciptakan long-term relationship dan juga bisa mendorong penjualan lebih efektif lagi. Jadi, tujuan dari personal selling jelas ya, penjualan. Kalau public relation, credibility and reputation. Targetnya beda, tujuannya beda, jadi gunakan dengan tepat. Selanjutnya, apa sih disadvantage dari personal selling? Tentunya semuanya ada kelebihan dan kekurangannya ya. Salah satu kekurangannya adalah dia mahal banget. Seperti yang tadi sudah saya bicarakan, bahwa kita bayar 800 ribu untuk 8 jam, tapi dia hanya dapat 8 orang saja. Berarti kos 1 orang untuk diberikan informasi sekitar 100 ribuan. Tapi biasanya, personal selling ini menghasilkan penjualan. Misalnya dari 8 orang yang mau membeli mobil 1, itu untungnya kan sudah gede banget. Jadi, menutupi kos dari personal selling itu sendiri. Terus, kita harus berpikir bahwa saat kita memutuskan menggunakan personal selling, kita harus menciptakan informasi yang lebih efektif dan detail yang lebih banyak dibicarakan. Tidak hanya sifatnya sangat promosional kayak di iklan. Tidak akan jalan nanti personal sellingnya. Nah, ketika kita membicarakan rasio input dan output antara cost and result, personal selling, beberapa riset menyatakan personal selling itu less efficient dari tools komunikasi pemasaran yang lain. Jadi, ini menjadi salah satu pertimbangan dari marketer untuk menggunakan personal selling atau tidak. Nah, kalau kita berbicara tentang selling activities, ada banyak sekali contohnya atau fungsinya. misalnya, personal selling itu bisa melakukan namanya selling function. Ya jelas ya, jualan. Eh, ini loh ada mobil terbaru, kita jual. Ada salesperson misalnya di dealer mobil, di dealer motor, di misalnya di toko, kalian pergi ke matahari, beli ke apa sih namanya, parkson, ada mbak-mbak yang membantu kalian untuk milih-milih baju. Itu adalah selling activities. working with others. Gitu ya, salesperson bisa handle, misalnya, ngurusin order online, misalnya, bisa ngurusin shipment product, juga bisa sebenarnya, karena itu semua berkait dengan selling. Servicing the product. Ada yang nanya-nanya, ini masalahnya seperti ini, ini masalahnya seperti ini, aku harus seperti apa? Ini kok kartunya, kartu di handphone nggak jalannya, gini-gini-gini. itu bagian dari selling, personal selling activities. Information management, mengelola customer service, ngobrol-ngobrol, tanya-jawab, dan lain-lain. Itu information management, ada yang nanya, cara pakai produknya gimana, produknya, garansinya gimana, itu bagian dari personal selling juga. Servicing account, misalnya, di sini, salesperson itu membantu di toko-toko, ada yang nyari produk ini, obat ini, vitamin ini, atau di toko baju, itu juga bagian dari personal selling. Jadi, nggak hanya jualan, tapi dia membantu, memilihkan. Di conference dan meeting, itu ada orang-orang yang supporting itu di luar waktu event, itu adalah personal selling, training recruiting, dan juga entertaining. Ada beberapa sales personal yang memang sifatnya entertaining. misalnya, dia membantu orang untuk kemudian tertarik untuk menggunakan servicenya dibandingkan hanya sekedar kemudian langsung membeli. Misalnya, seperti apa? Kedigolf. Lihat ya, orang yang main golf itu ada Kedigolf. Kedigolf di sini tidak jualan produk, dia tidak jualan apapun, tapi dia menjual yang namanya entertainment. Dia membantu, dia memberikan arahan kadang-kadang, dia membantu ngasih tahu posisi hole-nya di sana, dia ngasih tahu jam-nya, dia ngasih tahu konturnya, dan lapan golf, dan lain-lain. Dia menjual service dan juga entertain orang yang sedang melakukan golf. Jadi, selling and pvts itu adalah berbagai macam bentuk teman-teman yang bisa kita lihat atau kita praktekkan. Lalu, ketika kita bekerja di bidang sales, apa saja sih jenisnya? Trade selling. Trade selling di sini, self-representatif itu menjual grocery, produk, drugs, misalnya, melalui trade people. Jadi, kita dari perusahaan jual di toko, di hypermart, di cat food, di minimarket, misalnya, itu adalah trade selling. Jadi, kita jualnya tidak langsung ke person, tapi jualan ke toko atau grocer. Selanjutnya adalah missionary selling. Missionary selling di sini adalah orang-orang yang jualan itu orang-orang dari pabrik biasanya. Jadi, langsung dari pabrik itu bawa produknya ke toko-toko kecil. Jadi, retailers yang kecil-kecil. misioner. Kenapa misioner? Ya, karena manual banget. Kalau kalian pernah lihat sebuah toko, lalu orang yang datang ke sana naik motor, bawa wadah yang gede di belakang, jual rokok, kadang jual obat, kadang jual roti, itu misionaris banget. Jadi, dari pabrik diantar ke retailer satu demi satu. Technical selling. Nah, di sini technical selling adalah orang-orang yang punya background di bidang teknik. dia akan membantu untuk memberikan informasi terkait dengan produk. Ketika informasi terkait dengan produk sudah bisa dicapai oleh konsumen, maka biasanya lebih puas dan akan oke, aku kayaknya beli aja ya. Misalnya. New business selling. Nah, new business selling ini merupakan salah satu bentuk selling yang yang cukup baru dimana salespeople itu melakukan prospecting pada konsumen baru dengan menjelaskan typical new business yang dilakukan oleh perusahaannya. New business selling di sini biasanya merupakan orang-orang yang memang bergerak di bidang penjualan yang sifatnya technology. penekatannya biasanya sangat berbeda. Tidak lagi pakai misionaris, tidak pakai trade, tidak technical. Tapi mereka langsung tahu orang yang dituju siapa untuk jual produknya. Jadi, langsung kontak ke semacam head of purchasing untuk bisa menjual produknya pada sebuah institusi atau instansi. Retail selling. retail selling ini mbak-mbak SPG SPB yang ada di toko. Misalnya contohnya di sini mbak-mbak Wardah jualan makeup Wardah. Dia akan jelaskan ke konsumen produknya caranya seperti ini, cara menggunakan bedanya seperti ini, menggunakan lipsticknya seperti ini, dan lain sebagainya. Tapi sifatnya dia ada di dalam toko. Inside sales ini adalah orang-orang yang menawarkan produk melalui telepon. Jadi semacam telemarketer. Itu adalah inside sales. Nah, di dalam melakukan personal selling teman-teman ada tekniknya. Jadi tidak semata-mata kita ngomong saja gitu, nyorocos gitu. Enggak, tapi ada tekniknya. Walaupun tipe sales job macam-macam, tapi tekniknya kira-kira sama. Yang pertama adalah prospecting and qualifying. Kita cari tahu dulu orang yang akan kita tuju seperti apa, tipikalnya seperti apa, lalu kita akan membicarakan apa ya nanti ya. Karena sifatnya sangat personal, kita tidak bisa menggunakan rumus yang sama untuk setiap orang. Pre-approach sebelum melakukan berapa-berapa approach, kita bisa cari tahu dulu apa yang ingin dicari ya, Pak atau Bu, ada yang bisa saya bantu? Nah, kalau dia sudah oke, baru kita kasih tahu. Oke, yang dicari produk mobil untuk keluarga. Di sini saya akan menjelaskan produk-produk yang banyak dipakai oleh keluarga. Mobil A, B, C, ini biasanya digunakan oleh keluarga kecil, bisa digunakan untuk city, jadi di kota-kota saja nih. Lalu mulai masuk ke sales presentation, sales presentation yang ngomongin teknisnya, berapa liter bensinnya, kecepatannya berapa, kekuatan mesinnya seperti apa, dan lain-lain. Handling Objection Misalnya yang diinginkan oleh konsumen seperti apa sih? Oh, saya pengen mobil keluarga yang awet tahan lama dan garansi, maksudnya garansi service. Oke, bisa, kami melakukan itu karena produk ini ada garansi servisnya sampai 10 tahun misalnya. Lalu closing, oke, mau beli atau tidak? Gitu kan? Kalau misalnya dia mau beli, langsung kita follow up dengan faktur pembelian. Kalau dia nggak mau beli, kita catat. nomor, nama, email misalnya untuk nanti follow up. Bapak, kemarin kan sempat ke tuku kami tanya-tanya tentang produk ini gimana? Sekarang sudah membeli mobil belum? Atau tertarik nggak dengan produk yang kemarin? Atau misalnya ada produk lain yang bisa kami tawarkan? Gitu ya. Jadi, ada tahapan-tahapan yang bisa dipraktekan dalam melakukan yang namanya personal selling. Sekian saja teman-teman materi kita terkait dengan public relation dan personal selling. Semoga bermanfaat. dan memberikan pemahaman kalian terkait dengan public relation dan personal selling. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bye-bye!